Halo Virgo, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa, mengenai pasangan Anda dan orang ketiganya. Dan, ya, bagi Anda yang tidak bisa melihat diri sendiri atau mudah terluka, silakan berhenti sampai di sini. Baiklah, untuk Anda-Anda yang masih bersama saya, mari kita mulai. Pasangan Anda Wow Ini yang menjadikan jalan dalam hati saya, apakah karena ini ada pasangan Anda bersama orang ketiganya, karena hal-hal baik yang terlihat ataupun juga hal-hal yang tidak terlihat, kah? Baiklah Saya rasa di sini, pasangan Anda sudah mungkin mencari banyak cara untuk dia bisa meninggalkan hubungan ini. Tapi saya rasa, entah karena bagi yang terlihat ataupun yang tidak terlihat yang sudah tadi saya sampaikan, dia tidak bisa keluar dari hubungan ini. Dan, sebagian hati mungkin merasa tidak nyaman dalam hubungan ini, tapi perasaan tidak nyaman tersebut dikalahkan oleh sesuatu, sehingga walau merasa tidak nyaman, tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa terkaliskan kembali oleh mungkin rasa nyaman yang entahlah, tiba-tiba bisa dirasakan kembali. Semacam itu Dan untuk orang ketiganya di sini, saya rasa memang seseorang yang tidak bisa menjaga sebuah komitmen, seseorang yang labil atau memang player di sini. Dia seseorang yang mungkin datang dan pergi semau-maunya, saat dia tidak nyaman dalam hubungan dia pergi, saat kemungkinan dia membutuhkan pasangan Anda, dia muncul kembali dan berhasil meluluhkan hati pasangan Anda. Saya rasa di sini ada juga tergambar, mungkin dia melakukan ini, selain memang tipenya yang labil dan lain semacamnya, mungkin dia pernah tersakiti. Dan apa yang, awalnya mungkin dia seseorang yang biasa-biasa saja, tapi mungkin dia sangat tersakiti oleh pasangannya yang lalu, kemudian situasi rasa sakitnya tersebut merubah kepribadian dia, merubah cara berpikir dia, Benar-benar merubah dia secara 360 derajat, mungkin seperti itu. Yang tadinya mungkin dia tidak ingin menyakiti orang lain, tapi dia tersakiti walaupun sudah berusaha hingga pada titik terendahnya, dan kemudian rasa sakit tersebut merubah dia menjadi seseorang yang berbeda. Yang kemudian mungkin bisa juga terbaca di sini, bukan player, tapi perubahan akibat rasa sakitnya. Dia disakiti, maka gantianlah dia menyakiti orang lain, salah satu contohnya, dan berbagai alasan lainnya, kira-kira semacam itu. Merubah kesakitan yang merubah pribadi seseorang, ini yang saya tangkap untuk orang energi dari orang ketiganya. Memang dia menjalin hubungan dengan pasangan anda, tapi mungkin tidak dengan hati, hanya karena untuk bersenang-senangkah, untuk dia bermainkah, untuk teman sepikkah, tangan tidak berdebukkah, semacam itu tidak keluar dari hati. Hatinya mungkin sudah mati di sini. Dan mungkin memang saat dia ingin menaklukkan seseorang, dia akan menggunakan berbagai cara untuk bisa menaklukkan mangsanya, kira-kira semacam itu. Dan kebetulan di sini adalah pasangan anda sebagai korbannya atau mangsanya. Baik player atau alasan perubahan yang saya sampaikan tadi. Jadi dasarnya seperti itu, tidak keluar dari hati hubungan ini. Pasangan anda pun tidak keluar dari hati, mungkin karena sebuah pengaruh atau tergoda, terpeleset, seperti itu, karena tampak di sini sudah berat sebenarnya. Saya rasa hubungannya dengan anda, di waktu yang lalu kalian masih bersama, tidak terlalu banyak masalah. Seandainya pun bermasalah adalah wajar untuk sebuah hubungan, tidak selalu berjalan lurus dan mulus. Bahkan mungkin sudah menikahkah di antara anda dan pasangan anda ini, bukan sekedar berpacaran. Kalaupun berpacaran, mungkin memang berpacaran yang sudah bukan sederhana atau cinta monyet di sini. Sudah ada anak, mungkin sudah ada restu keluarga, mungkin berpacaran yang semacam itu. Saling mengenal satu sama lain secara mendalam. Tapi kemudian dia bisa, dia berubah. Dia bersama orang ketiga ini. Sebenarnya dengan anda baik-baik saja. Atau kemudian memang terjadi satu dan lain hal membuat kalian berpisah, berjeda, karena orang ketiga ini, atau ya entahlah. Saya rasa sebenarnya basicnya baik-baik saja. Dan siapa orang ketiga ini? Seseorang yang mungkin tipenya mudah bosankah? Mungkin tipenya dia sudah menutup hatikah? Dengan sesuatu, dengan apa ya? Sudah mati rasakah? Karena kesakitan yang pernah dia rasa, di mana tadi saya mengatakan, dia berubah dari menjadi orang yang berbeda. Kesakitan, kelelahan, dengan hubungannya yang berbeda. Di sini ada perjalanan. Dari pulau A ke pulau B, tentu situasinya berbeda. Itu sebagai contoh mudahnya. Menjadi seseorang yang berbeda. Atau memang seorang player. Minim dalam tanggung jawab. Judgment. Judgment, ya. Saya lebih merasa di sini, mungkin memang lebih ke arah kesakitan yang merubah seseorang. Menjadi player. Atau urutannya bisa pula seperti itu. Yang tadinya baik-baik saja, sopan, baik, mengalah, lembut hati, dan lain semacam kebaikan lainnya. Tersakiti, luar biasa. So. Menjadi seseorang yang baru. Player. Atau memang bawaan lahir. So. Kita membaca dahulu untuk orang ketiganya, oke. The fool. Seorang petualangan cinta. Mungkin seperti itu. Ya. The world di sini. Hmm. Dia seseorang pula yang saat ini, mungkin di waktu yang lalu. Dia tidak bisa melupakan. Seseorang yang tidak mudah untuk melupakan. Apa yang sudah dia terima. Karena itu mungkin bertumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk dan mematikan rasanya. Mematikan dirinya yang lama. Dan sekarang berubah menjadi seseorang yang tidak peduli. Aku menginginkan kamu. Bagaimanapun caranya harus aku dapatkan. Setelah itu. Jika memang masih nyaman. Aku bersama kamu atau belum bosan. Kita akan tetap bersama. Jika tidak. Maka goodbye. Mungkin sekarang menjadi tipe yang seperti itu. Dan inilah mungkin tipe orang ketiga dari pasangan Anda. Saat ini masih. Mungkin masih bersama. Masih bersama. Tapi ini adalah bukan hubungan yang long lasting. Suatu hari nanti saya rasa. Entah orang ketiga ini yang akan meninggalkan pasangan Anda. Melepaskan pasangan Anda. Atau memang keduanya pada akhirnya akan memutuskan untuk. Sama-sama mengambil keputusan untuk berpisah saja. Bukan pasangan yang long lasting. Baiklah. Ya. The lover. Saya rasa mungkin. Seiring berjalan waktu. Dengan pasangan Anda. Orang ketiga ini mungkin. Belajar banyak. Bisa jadi. Semoga. Semoga. Tipe. Anda yang ada di bawah. Siapapun ini. Ini adalah. Petualangan. Anda yang terakhir. Tampaknya seperti itu. Di mana mungkin Anda akan. Di kemudian hari. Setelah terlepas dari hubungan ini. Anda akan mencari hubungan yang lebih pasti. Lebih berkualitas. Dan memang keluar dari hati. Tampaknya seperti itu. Atau mungkin di sini bisa juga. Semesta. Akan memberikan pencerahan kepada Anda kah. Atau seperti apa. Di mana akan merubah hati Anda kembali. Menjadi diri Anda kembali. Yang dahulu. Yang banyak mengalah. Yang banyak berkorban mungkin. Dan lain semacamnya. Jadi Anda. Menjadi seseorang yang berbeda saat ini. Tapi tampaknya semesta akan. Entah bagaimana caranya. Menumbuhkan kesadaran Anda. Atau lain sebagainya. Memberikan Anda pelajaran. Atau seperti apa. Merubah Anda kembali. Menjadi orang lama Anda. Menjadi Anda yang lama. Sorry. Terbalik. Ya. Seperti itu. Menjadi. Anda kembali. Sebelum menjadi seorang player. Atau seseorang yang. Mati rasa dan kejam. Mungkin seperti itu. Hmm. Baiklah. Untuk pasangan Anda. Eyes of one. Saya rasa disini pasangan Anda mungkin merasa. Dipermainkan. Atau digunakan. Hanya mungkin seperti itu. Karena itu mungkin dia sudah. Lelah disini. Dan mencari cara. Namun belum berhasil. Mungkin seperti itu. Tapi dia masih tertahan. Jadi dia masih tertahan. Tapi di sisi lain. Dia masih. Dia mencari cara. Win-win solution mungkin. Tidak menyakiti semua pihak. Mungkin. Tampak ada kebimbangan. Ya. That. Akan melakukan sebuah perubahan. Atau dia merasa disini. Orang ketiganya mulai berubah. Entahlah. Tapi intinya sudah tidak ada kenyamanan. Di antara dalam hubungan ini. Saya lebih merasa disini. Dia akan pula. Di orang ketiga ini. Berusaha mendapatkan dia. Dengan berbagai cara. Pasangan Anda pun. Saat ini mungkin. Berusaha untuk. Melepaskan diri. Dari orang ketiganya. Dengan berbagai cara pula. Walaupun mungkin. Hubungan ini masih ada. Atau mungkin sudah renggang. Entahlah. Jika hubungan ini masih ada. Maka seperti itu. Ten of one. Sudah berat dalam menjalani hari. Tidak bisa menjadi diri sendiri mungkin. Just yes ma'am. Atau yes sir disini. Ya. Ada ketidakjujuran. Dan dia tahu itu. Sesuatu. Beberapa dari mereka mungkin. Jika ini memang akibat dari. Sesuatu yang tidak terlihat. Sedikit banyak. Pasangan Anda ini juga menyadari. Bahwa apa yang dia lakukan. Dengan berselingkuh. Adalah bukan dia. Saya rasa mungkin sebenarnya. Dia adalah seseorang yang setia. Tapi entah karena satu dan lain hal. Tidak dia sadari. Heran juga dia mungkin. Kenapa dia bisa menyukai orang lain. Selain Anda. Karena bahagia hubungan kalian. Sebenarnya seperti itu. Dia menyadari ada yang tidak benar. Dalam hati dan pikirannya. Hingga membuat dia berselingkuh. Bisa juga ada yang merasa seperti itu. Tapi keluar dari ini masih tidak bisa. Mungkin dia masih mencari cara. Itu jika mungkin memang dari unsur yang tidak terlihat. Kalau jika berasal dari yang terlihat. Mungkin penampilan secara fisik. Kata-kata yang melembutkan dan meluluhkan. Dia pun heran. Kenapa bisa berselingkuh. Padahal mungkin sebenarnya dia orang yang setia. Anda berharga. Keluarganya berharga. Dia masih terheran-heran pula dengan dirinya sendiri. Kenapa berselingkuh. The Empress Di sini saya lebih merasa seseorang ada kehamilan di sini. Apakah orang ketiganya yang ada kehamilan? Apakah Jika masih ada hubungannya dengan Anda. Apakah ada kehamilan di antara kalian pula? Dan Apa lagi kah? Oh, baiklah. Saya lebih merasa di sini. Mungkin seandainya mereka berpisah pada akhirnya. Bisa jadi akan kembali kepada Anda. Karena masih ada rasa kepada Anda. Masih memikirkan Anda. Masih stalking mengenai Anda dan bahagia. Lebih merasakan bahagia bersama Anda di sini. Atau ya. Atau mungkin sedang mencari cara untuk kembali kepada Anda kah? Walaupun masih hubungan ini masih ada. Sampai yang seperti itu. Atau jikapun tidak kembali kepada Anda. Karena satu dan lain hal. Mungkin dia akan Mencari orang lain. Memiliki orang lain. Di luar orang ketiganya ini. Entah yang mana. Dia ingin menjalani hubungan yang lebih berkualitas. Yang lebih pasti. Karena tanda-tanda dari orang ketiganya ini yang sudah Yang apa ya. Dia rasa Hubungan ini pun tidak Tidak long lasting. Dia mencari hubungan yang lebih berkualitas. Seseorang yang lebih berkualitas. Bisa memberikan kejelasan kepastian dan lain semacamnya. Yang lebih tulus mungkin. Tidak hanya berdasarkan Na-na-na-na seperti itu. Dan ya, baiklah. Sampai disini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.